selamat menikmati present future tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa yang dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang dengan kata lain, kegiatan atau peristiwa ini belum terjadi dan baru akan dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang oke itu fungsinya, dan how about the pattern atau rumusnya, rumusnya yaitu subject plus shall atau will plus verb one atau kata kerja bentuk pertama perlu diketahui semua kata kerja apabila didahului oleh auxiliary verb yang berupa modal auxiliary verb beberapa seluruh verb seperti shall, will, ada lagi can, ada could, ada may, must, dan sebagainya maka ini kata kerjanya pasti menggunakan verb one itulah mengapa ini rumusnya subject plus shall atau will plus verb one oke dan ini untuk semua subject baik subject day, we, ayu, atau his sheet menggunakan kata bantunya ini tapi shall jarang digunakan karena shall biasanya untuk beberapa subject saja tapi kalau will untuk semua subject bisa digunakan oke, example kita substitusikan kalimat positif, negatif, dan tanya contoh I shall go to the doctor saya akan pergi ke dokter kalimat positif menjadi kalimat negatif tinggal tambahkan kata not menjadi I shall not go to the doctor atau bisa disingkat shall not bisa disingkat menjadi yaitu shant oke shant begitu kuulah will not bisa disingkat menjadi want want jadi I shall not go to the doctor saya tidak akan pergi ke dokter menjadi kalimatnya dibalik saja jadi dari I shall menjadi shall I shall I go to the doctor apakah saya akan pergi ke dokter atau akankah saya pergi ke dokter bisa dijawab dengan yes you shall atau no you shant oke contoh yang kedua she will visit your house tomorrow dia akan mengunjungi rumahmu besok mengunjungi rumahnya besok sekarang berarti belum berkunjung ke rumah jadi baru sekedar rencana ini fungsi daripada present future tense karena future waktu akan datang contoh kalimat negatif sama pembuatannya tinggal ditambahkan dengan kata not she will not visit your house tomorrow dia tidak akan mengunjungi rumahmu besok will not disingkat menjadi want she won't visit your house tomorrow menjadi kalimat tanya dibalik menjadi adanya she will menjadi will she will she visit your house tomorrow akankah dia mengunjungi rumahmu besok atau apakah dia akan mengunjungi rumahmu besok bisa dijawab misalnya yes she will atau no she won't ya dia akan atau tidak oke do you understand that's our material today and don't forget subscribe video saya dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar bisa mendapatkan video saya berikutnya semoga bermanfaat see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.